Bahwa polisi, polri yang sudah menjamin keamanannya Kok bobol gitu kan? Kok bobol gitu kan? Saya sangat-sangat amat tertarik dengan masalah ini Kenapa? Ini sampai ke Iran Begitu saya buka Youtube Wah, kejadian Kemang Hebo Tapi kemarin Saya masih di Dubai Tertutup dengan Rudal Iran ke Israel Kok bertempatan Jenderal ke sana Israel ke Rudal Dia sudah tahu saya sudah pulang baru dikirim Jadi begini Ini sangat-sangat menarik ya Mengapa menarik? Saya tertarik dengan teorinya Adikku tadi, Adina Rifli ya Kasus ini, perkara ini ditinjau dari kejadiannya kecil Pengamanan tingkat polsek Kecil Tetapi dampaknya, isunya bisa mendunia Mengapa? Karena yang disinggung itu Atau yang dihianati itu adalah demokrasi Yang sudah kita tegakkan selama 26 tahun Reformasi kita 26 tahun Tidak Jarang sekali kita dengar dan hampir tidak terdengar pembubaran diskusi Nah Tahu-tahu ada pembubaran diskusi Ini aneh gitu kan Dan diskusi itu sudah diketahui oleh pemerintah Oleh aparat keamanan Di tempat yang jelas Dan ada pengamanannya Dari situ saja kita sudah bisa mengambil Beberapa pelajaran Bahwa polisi Polri Yang sudah menjamin keamanannya Kok bobol gitu kan Tidak terjamin Yang kedua Kita juga bisa Ini untuk pelajaran terbaik Untuk aparat polri Tempat saya dibesarkan Masa kalah sama preman Walaupun itu level polsek Itu berarti negara kalah Maknanya begitu Ini koreksi yang terbesar Yang lebih daripada itu Adalah Ini kita akan melihat Bagaimana masyarakat demokrasi Pencinta Masyarakat sipil Pencinta demokrasi Pengawal demokrasi Berlawanan dengan preman Akan kalahkah Kemudian Timbul pertanyaan Siapa Di balik itu Kalau premannya Tidak masalah itu Tetapi pertanyaan yang paling besar Siapa di balik itu Pertanyaan yang berikut Ini untuk Pak Listio ya Pak Kapolri kita Mampukah Polri mengungkap Siapa di balik itu Dan apa Tujuan daripada ini Kalau soal pidananya Tidak terlalu Berat-berat lah Level polsek aja Gampang ini Pidana pengerusakan Ya pengerusakan Pasalnya jelas Kalaupun ada Penganayaan Ya polsek bisa Tetapi yang lebih besar dari itu Yang oleh Intelijen Mabes Polri Dan bila perlu Bin kita harus Ungkap Siapa di balik itu Apa tujuannya Apakah tiga teori Yang disampaikan oleh Bang Ripley tadi Benar apa tidak Yang mana Salah satu diantaranya Apakah teori Balas dendam Apakah teori Persaingan Di antara Elite aparat Untuk menempati Suatu posisi Karena Yang menjabat Dianggap tidak layak Apakah teori Yang ini adalah Pengalihan isu Kuku papa Kepada Isu ini Dan katanya Bang Karni Ini mungkin berumur Hanya empat hari Ya kita lihat Mudah-mudahan Kalau memang Pengalihan isu Yang dikaitkan Dengan undang-undang Nomor apa tadi Tentang 7 2007 Nomor 2017 Ini besar sekali Tujuannya Besar sekali Tinggal tergantung Tujuannya Besar Mulia Atau besar jahat Nah ini tergantung Yang menilai Ini saya kira Tugas berat Dan PR Bagi Polri Kenapa PR Bagi Polri Karena kejadiannya Yang mengamankan Polri Masyarakat akan bertanya Kalau ini Kenapa harus diungkap Apakah demokrasi Di Indonesia ini Sudah gak ada Orang berdiskusi Demokrasi saja Tidak boleh Nah jangan-jangan Nanti ELC juga Tidak boleh juga Karena kita disini Bertukar pikiran ElC itu sudah Tidak boleh Benar Sudah Bisa jadi Sudah gak boleh Ini kan berubah Sudah platformnya Nah Sebabnya akan Kesana Itu yang kita Sedihkan Mudah-mudahan Itu adalah Sasaran antara Demokrasi di negara Kita tetap berjalan Kita bebas Berbicara Dan kenapa Bebas berbicara Sebabnya kalau gak ada Bang Said Didu Sama Bang Ripley Dan lain-lain Kita gak ada DPR lain lagi Yang berani Jangan-jangan Tapi nanti Ujungnya Abang berdua ini Sama yang lain Berkoalisi juga Ini susah juga Kan ada plus Sekarang kan Plus Nah ini Kalau dua ini Masuk plus Lah gak ada parlemennya lagi Yang di luar Jadi Ini kenapa Harus diungkap Satu Ungkaplah Apakah ini Dikendalikan orang Siapa pengendalinya Apa tujuannya Kemudian Sehingga Demokrasi Di negara kita ini Tetap jalan Dan ngungkapnya Saya hakul yakin Tidak terlalu surit Bagi Polri Jangankan ngungkap Siapa di belakang itu Ong terornya saja Gak jelas namanya Gak jelas BINnya saja Bisa ketemu Apalagi ini Nah ini Jangan sampai Nanti Bang Saididu Ngetweet lagi Saya lihat tweetnya Hari ini Tweetnya Bang Saididu Pun berubah Tidak kuku papa lagi Nah jangan ke depan Dia berubah lagi Nah ini Kita harapkan Ini betul-betul terungkap Dan ELC Merupakan Pelopornya Tepuk tangan Untuk ELC Terima kasih Kalau memang Ada kesempatan Dan dipercaya oleh Prabowo Apalagi tadi Diskusinya bahwa Kedekatan Prabowo Dengan Pak Anies itu Kita tidak bisa ragukan Secara Batiniah Mungkin Pertemanan mereka Lebih dekat Jadi artinya Bang Politik itu tidak ada yang Abu-abu Semua Politik itu tidak ada yang nyata Semuanya abu-abu Artinya Kita berharap juga Kalau Anies Memang dibutuhkan Pola pikirnya Mindset berpikirnya Kinerjanya Untuk kepentingan bangsa Why not Di satu sisi juga Sekarang saya mau Masuk kepada ranah Pak Aniesnya Pak Anies itu Bisa menjadi trending topic Itu karena apa? Karena kepemimpinan beliau Yang lebih patent itu Pada saat dia memimpin Jakarta Kekuatan oligarki Oligarki pun Dia hantam dengan aturan-aturan Yang sesuai dengan rambu-rambu Dan negara kita ini Butuh orang seperti itu Apakah ada? Tidak ada bang Selama saya hidup ini Hanya Pak Anies Bukan berarti saya gila Gila terhadap Pak Anies Saya tidak ada Punya hubungan sodara Tidak ada hubungan Apa namanya itu Kerabat Tidak ada Cuma dari Narasi Pemikiran Beliau itu Ya Buat saya Karena saya adalah Orang rasional Saya akan berpikir realistis Mana yang benar Dan mana yang salah Walaupun memang Di dalam politik itu Semuanya abu-abu Bang Jadi kolaborasi Perpolitikan Pak Anies itu Dijalankan Dijalankan dengan Teori Retorika orang itu Berpikir secara objektif Jadi Saya sependapat dengan Bang Dob Semoga memang Kalau memang Pak Prabowo Menginginkan Pak Anies Pemikirannya Pak Anies Untuk masuk di dalam kabinet Jalankan Buat saya Kami akan mendukung Terima kasih Sama aku Sama-sama aku Tidak setuju Enggak lah Karena anda ini Sebagai tukang Apa ini ya Tukang Lupa Oke Sudah ya Saya ngerti ya Ada yang mau nangkepi lagi Pasnya kok begitu Habis Kenapain Dia habis ini Habis Rumah saya Tingkat Bang Jadi Tidak ada ini Tidak ada eskalator Maklumkan Saya kan Rakyat biasa Tadi saya mau pesen eskalator Bang Cuma Ternyata harganya mahal Gantian Saya mau ngomong Jadi gini Ini Saya berusaha Berdiri di tengah Bang Lasker Boleh Perusnya sikap begitu Bang Joe juga Ya Tapi saya belum denger tadi Kalau Bang Joe Sikapnya bagaimana Kalau Anies masuk kabinet Dan tidak Jack Sekarang gini Kalau menurut aku kan Bolak balik Aku ngatakan Siapa yang di bidang ahlinya itu Siapa yang tidak di ahlinya Kan hancur kan Nah yang ku inginkan dari Prabowo Yang benar seperti itu Jangan hanya Ucapan terima kasih Balas Budi Dia menentukan Menteri-menterinya disini Disini harus dia mendudukan Orang-orang profesional Orang-orang yang Dalam arti kata Mempunyai kekuatan pemikiran Orang-orang yang punya edukasi Orang-orang yang bisa memberi Masukan ke dia Itu yang dia butuhkan sekarang Untuk negara ini kok Kan seperti itu Dengan keadaan posisi seperti itu Nah Itu ada di Pak Anies Salah satunya Yang Ini kan Orang-orang ini kan Dia minta Orang-orang Jokowi Dipinta untuk itu Kan karena ada balas budi Dan lain-lain Bukan profesional bang Nah Aku pengen ya Prabowo Menteri-menterian itu Orang-orang yang profesional Bukan hanya balas budi Oke lah balas budi Kasihlah sekitar 20-30% Sisanya orang-orang profesional Yang bisa memberi Masukan Karena apapun juga akan imbasnya ke kita sebagai rakyat bang Nah ini Pak Anies ini Bukan ketua partai Dia bukan individu yang dalam arti kata Di organisasi-organisasi elit-elit politik Ataupun bagaimana Dia saja bersekekang Tidak masuk ke dalam Tadi itu Walau dijadikan kader Ataupun bagaimana Berarti kan dia punya 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 prinsip Nah ini yang kumaksud Bahwa pribadi Seorang Orang-orang yang profesional Orang-orang di Di dalamnya Sudah ada Intelektual Untuk Mendandani Atau menata Itu yang dibutuhkan Prabowo Tidak ada salahnya Sesalah pribadi saya bang Intinya gitu bang Lanjut Oke Sekarang saya mendengar Mbak Harlina Walaupun Mbak Cinta Walaupun mungkin Bukan pemilih Anies kemarin Menurut mbak Dari kecamatan ini Objektif ya mbak ya Bukan Jangan dilihat subjektif Karena anda bukan Orangnya Anies Anda tidak memilih Anies kemarin Bagaimana pendapat anda Misalnya Kalau Anies ini Masuk di kabinet Atau diajak lah Begitu Mbak Cinta Ya Sebenarnya gini bang Meskipun aku Saya bukan Peningu Pak Anies Tapi sebenarnya Saya kemarin bersuara Supaya Pak Anies itu Ada di DKJ Sebenarnya kan Saya sepakat itu Waktu Pak Anies Untuk DKJ Tapi ya Pada akhirnya Tidak terjadi Ya sudah lah Kita terima Ya kan Politik kan Kita gak pernah paham Kesepakatan elit Bagaimana Sebenarnya Sama Waktu Pak Anies Untuk DKJ Saja Kita Kita juga Melihat bahwa Ada banyak sekali Pro kontra Itu malah Justru dari pendukungnya Sendiri Apalagi Apalagi Kalau kita mau bicara Pendapat Person to person Udah gak suka PDIP Kendaraannya dari PDIP Sebasulah Susah kan Artinya gini Pasti akan banyak Itu Beda-beda Tapi saya sih Tetap sama ya Harus ada Keberhati-hatian Even Presidennya ganti Iya Pak Prabowo Tapi jangan lupa Ada Gibran Itu wakilnya Jadi Kalaupun Pak Anies Masuk di kabinet Saya berpikir positif Sama pun dengan Ketika Pak Anies Menjadi gubernur Karena disitu juga Akan ada Maksudnya gini Bahwa Orang itu gak akan Bisa bekerja sendiri Ya kan Orang itu gak bisa Bekerja sendiri Dia tuh harus ada Apa namanya Apa ya Ya dukungan lah Dari Even Partai pun Itu harus tuh Ya kan Tapi kalau Misalnya ini Kabinet Pak Prabowo Berarti kan itu Hak priorogatifnya Pak Prabowo Nah Aku lihatnya dari sisi lain aja Bahwa Pak Anies itu Butuh eksistensi Ya dimana Beliau harus tetap diingat 5 tahun ke depan Kan harus realistis tuh Di luar misalnya Beliau bikin Sebuah partai Tapi saya pikir Lebih bagus Organisasi sih ya Apa Organisasi masyarakat Gitu ya Tapi ya oke lah Kalau kita mau bicara partai Berarti kan Oh itu kan Jangka panjang sekali Karena di tahun berikutnya 2029 Belum bisa itu bikin Mencalonkan tuh Baru di tahun berikutnya Itu pun nanti Kalau ketika Di 2029 itu Presentasi kemenangannya itu Mencukupi Itu baru nanti Di tahun berikutnya Baru bisa ikut Tapi kan Tidak mudah kan Begitu loh ya kan Jadi buat saya Lebih baik Bagaimana Kemaksimalan Pak Anies Karena Pak Anies juga Usianya tuh Even sekarang masih muda Tetapi kan 10 tahun lagi Juga pasti akan Terbatas ya Dan kita itu Masyarakat itu Dihadapkan oleh Regenerasi ini loh bang Regenerasi Makanya Orang seperti Pak Anies ya Gitu Orang-orang Cerdas gitu kan Seperti Kalau saya kan kemarin Dukung Pak Ganjar ya Mereka-mereka itu Orang-orang yang punya potensi Tetapi mereka akan tergerus Dengan Misalnya orang-orang Seperti Pupu Pafa gitu Jangan Pupu Pafa Gibran misalnya Kayak gitu ya Ini Kita ini Besok itu 10 tahun lagi Kita itu udah berkurang bang Udah diganti Regenerasi yang muda ini Yang sekarang masih Anak SMP-SMP ini bang Nah kalau Pak Anies Nggak punya eksistensi Untuk kemudian dikenal 10 tahun ini Harus padat ya Itu harus dikenal Oleh masyarakat Dan menuangkan Semua ide gagasannya Dalam sebuah program Yang implementasinya Ke masyarakat itu Bisa dirasakan Nah itu baru itu Ada Grege Bahwa dia itu bisa Oh ini kan hasilnya Pak Anies Ini ini beranya Pak Anies Ini yang bikin Pak Anies Kita itu Dalam satu minggu Dalam dua minggu Ada loh bang Itu toko Atau kemudian muncul Seseorang itu Yang bisa merubah semuanya Tergantung Apa Isu politik Atau isu nasional Yang ada hari ini Tiba-tiba kita semua Yang tidak kenal Siapa tuh Sambo Gara-gara isu Kita kemudian langsung Suatu Indonesia tuh Terkenal dengan Sambo Tetapi dari Negatifnya gitu Bayangkan Kalau ada suatu Isu nasional Yang positif Kemudian ada pahlawan tuh Yang bernama Si A, si B Atau si C Maka dia lah Jadi intinya Anda lebih cenderung Pak Anies Buat ormas Begitu atau partai gitu ya Ya saya lebih Cenderung Pak Anies Harus eksis tuh Harus eksis Iya maksudnya eksisnya lewat Kan kalau di kabinet Exis juga Nah iya maksudnya Exis tuh bikin ormas Iya boleh Masuk di kabinet juga Boleh gitu Mungkin saya gak berlawanan Dengan Bang Lasar Even di sisi lain Juga berada 50-50 gitu ya Dua-duanya bisa ya Bang